Intro Selamat pagi pemirsa, ada banyak musuh dalam pemberantasan korupsi. Musuh yang paling berbahaya bisa jadi sangat sederhana. Akan berbahaya kalau pemakluman itu digembar-gemborkan oleh pejabat negara. Sangat mungkin budaya korupsi semakin mendarah daging. Ucapan Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan yang mengatakan OTT KPK tidak bagus dan membuat negeri jelek telah mengkerdilkan upaya perang melawan korupsi. Pemirsa inilah editorial media Indonesia di siar ini Rabu, 21 Desember 2022 dengan tema Jangan Cemo'oh OTT KPK bersama saya Leonasa Mosir. Dan editorial media Indonesia ini juga dapat Anda dengarkan, Anda simak melalui MG Radio Network di frekuensi 94,7 FM di kawasan Jakarta dan sekitarnya. Para pendengar dan juga Anda semua bisa ikut menyatakan pendapat Anda dengan menelpon nomor telepon 021-583-99100. Dan memisah bersama saya pagi ini telah hadir anggota Dewan Redaksi Media Group Abdul Kohar. Mas Kohar, selamat pagi. Selamat pagi. Sehat-sehat mas. Sehat, alhamdulillah. Masih mau melawan korupsi? Oh jelas, itu perang yang tiada akhir mestinya. Masih ya, saya harus memastikan dulu karena kelihatannya mungkin jangan-jangan korupsi itu sudah dianggap kejahatan biasa begitu kan. Kalau sampai permissif itu justru bahaya itu. Oke. Itu alarm bahaya itu, berarti perang harus semakin digencarkan lagi. Itu dia. Atau benar, atau jangan-jangan ada maksud lain dari pernyataan Pak Lut ini. Cuman kita akan lihat dulu Mas Kohar dan pemirsa beberapa berita yang menjadi perhatian media Indonesia. Yang pertama, ini adalah headline media Indonesia untuk hari ini. Sebagian dari Anda yang nanti akan berlibur Natal dan Tahun Baru, diminta untuk tetap prokes menjaga protokol kesehatan saat libur Nataru. Karena Mas Kohar, di saat sekarang ini sebetulnya angka COVID-19 bertambah terus ya. Tapi karena tidak semencekam dulu, akhirnya kita merasa, ah sudah tidak ada COVID-19. Bagaimana Mas? Ya, yang dikhawatirkan kan kalau season-season atau situasi ketika libur, libur panjang. Seperti sekarang kan kita menghadapi libur Natal dan Tahun Baru. Yang durasinya sangat panjang, yang memungkinkan orang untuk berwisata di tempat-tempat yang ramai. Orang berkumpul, berkerumun dalam jumlah yang besar dan beberapa kali malah kan. Karena dia harus mengunjungi beberapa tempat misalnya. Nah, hal-hal semacam ini harus tidak boleh lelah-lelahnya kita untuk mengingatkan bahwa COVID-19 masih ada. Bahkan sudah bermutasi. Omikron sudah bermutasi menjadi BF7. Yang tingkat kecepatannya juga masih, tingkat penyebarannya lebih cepat. Maka salah satu cara yang paling cespleng selain tentu saja vaksinasi adalah dengan cara menjaga protokol kesehatan. Di tempat-tempat yang dikunjungi itu. Nah, itu yang tidak boleh lengah. Kenapa? Karena daripada kita itu nanti terpapar, terkena, kita akan kembali lagi pada situasi yang mencekam. Sebagaimana dikatakan Leo tadi, maka akan lebih bagus kita mencegahnya. Oke. Di dalam kita dikatakan juga ya Mas Kaur bahwa untuk yang merayakan Natal, di gedung ya ini secara luring Menteri Agama sudah menerbitkan surat edaran. Ada surat edaran. Bisa 100%. Betul. Tapi kita ingatkan tetap pakai masker ya selama menjalankan ibadah itu ya. Jadi ketika di gereja misalnya tidak cukup ya, dia bisa menggunakan gedung-gedung tempat-tempat yang relatif permanen dengan kapasitas yang full 100% tetapi tetap dengan menjaga protokol kesehatan. Betul, karena sudah duduk berdekatan kan 100% kapasitas, artinya berdempet-dempetan ya pakailah masker ya. Jangan kemudian kita menyesal di kemudian hari. Kita tinggalkan berita itu, kita ke berita selanjutnya kali ini dari halaman 4 kolom pemilu 2024. Tempat beritanya mengatakan teliti capres dan caleg, teliti calon presiden dan calon anggota legislatif. Ini menelitinya bagaimana caranya masker? Ada sebuah aplikasi yang diinisiasi oleh mantan Ketua KPK Abraham Samad, yang dari aplikasi itu kita bisa mengetahui rekam jejak. Rekam jejak para calon, apakah itu calon presiden, calon wakil presiden yang namanya sudah beredar, atau calon anggota legislatif, dengan cara mengetikkan nama maka disitu akan muncul rekam jejaknya. Termasuk misalnya mereka yang pernah terlibat korupsi, maka disitu ada tanda merah. Ada keterangan korupsi begitu, tanda khusus. Hanya saja memang aplikasi ini didedikasikan terutama adalah untuk penyelenggara pemilu, dan peserta pemilu dalam hal ini adalah partai politik. Apa gunanya? Supaya kalau partai politik ya bisa menelisik rekam jejak sebelum mereka diajukan menjadi calon anggota legislatif. Jangan sampai di kemudian hari ternyata menyesal, kan begitu. Sudah dijalekkan, jadi setelah itu perilaku korupnya muncul, kan itu berbahaya. Sudah bagi penyelenggara pemilu, ini juga bisa digunakan sebagai bahan untuk menyeleksi dan membuat supaya pemilu kali ini adalah pemilu yang besi. Kenapa tidak dibuka untuk semua orang bisa akses ya? Ada potensi-potensi disalahgunakan, kalau dia digunakan secara luas. Atau bisa juga di-hack. Kan beberapa saat terakhir kan ada kasus Bjorka yang sangat menghebohkan itu kan. Di-hack maksudnya bisa jangan-jangan diubah gitu datanya ya? Boleh jadi, bisa diubah atau bisa juga disalahgunakan untuk sesuatu yang sebetulnya bukan yang dimaksudkan untuk itu. Kita harapkan memang akhirnya penyelenggara pemilu benar-benar pakai ya. Kalau sudah dibuat dan ini bagus harusnya manfaatnya, tapi kalau tidak dipakai ya percuma juga. Dari pemilu ke pemilu kan akan selalu ada aplikasi-aplikasi seperti ini yang sebetulnya sudah sangat-sangat membantu supaya pemilu itu bisa berlangsung dengan bersih. Baik, kita tinggalkan itu berita itu kita ke berita selanjutnya di halaman 2. Ini senapas dengan editorial kita nanti. OTT, satu keharusan jika ada tindak pidana. OTT ini adalah operasi tangkap tangan, satu keharusan jika ada tindak pidana. Ini maksudnya apa ini Mas Kul? Ya kalau ada tindak pidana korupsi yang sudah ada alat bukti, lalu kemudian ada upaya-upaya bagi pejabat negara atau yang rekanan ya, rekanan dari institusi negara yang dia sedang bertransaksi, bernegosiasi, atau mencoba untuk melakukan swap, korupsi, dan seterusnya. Maka tidak ada cara lain bahwa operasi tangkap tangan masih menjadi cara yang efektif dan harus dilakukan. Kalau sampai KPK tahu ada tindak pidana itu, sudah ada laporan, ada indikasi nanti akan terjadi pertemuan yang patut diduga akan menjadi ajang transaksi, KPK diam saja, maka itu malah salah. Maka itu berarti bukan pemberantasan korupsi, namanya saja kan P itu pemberantasan. Pemberantas itu kan salah satu diantaranya menindak. Menindak para pelaku pidana. Oke, ini menarik karena di dalam berita ini, di satu acara kemarin ya Mas Kohar ya, ini kita ke editorial Jangan Cemo'o OTT KPK itu kan Menko Maritim Investasi mengatakan bahwa, ini disini saya kutip persis ya, kita nggak usah bicara tinggi-tinggi lah OTT-OTT itu kan nggak bagus sebenarnya buat negeri ini jelek banget katanya, kata Pak Luhut pada saat peluncuran aksi pencegahan korupsi. Kita mau bersih-bersih amat di surga aja lah kau, jadi KPK jangan pula sedikit-sedikit tangkap-tangkap, itu nggak bagus juga, lihat-lihat lah katanya. Ini kalau kita melihat ini, artinya kita bisa mengartikan bahwa ada yang tidak suka dengan OTT. Tapi di kesempatan yang lain Mas Kohar dikatakan bahwa kita harus lihat konteks lengkap ini Pak Luhut mengatakannya, karena setelah itu mengatakan bahwa kalau sudah digital life, tidak ada lagi celah untuk melakukan korupsi. Katanya begitu, bagaimana Mas Kohar? Jadi setelah beberapa kali didengar, beberapa kali diperhatikan, memang ucapannya seperti itu, faktanya seperti itu. Keliru kalau itu kemudian disandingkan dengan upaya digitalisasi segala hal, lalu otomatis bahwa dengan adanya digitalisasi tidak akan terjadi korupsi, atau tidak ada tindakan penyuapan, sehingga tidak perlu lagi operasi tangkap tangan. Belum tentu hal-hal seperti itu bisa menggaransi. Maka instrumen-instrumen yang dimiliki oleh KPK, yang dimungkinkan oleh undang-undang, tetap harus dilakukan. Jadi apa yang disampaikan oleh LBP, Luhut Binsar Panjaitan ini, ini mengolok-ngolok, seperti mengolok-ngolok apa yang sudah dijalankan oleh institusi yang sedang menjalankan undang-undang. Tentu saja ini tidak pantas bagi seorang pejabat tinggi, apalagi sekelas menteri koordinator, dan ya presiden sudah lumrah kalau kemudian menegur ini. Kenapa? Karena ya ini kan sama saja melarang KPK menjalankan undang-undang. Padahal KPK disumpah untuk menjalankan undang-undang. Pejabat disumpah untuk tunduk menjalankan undang-undang itu tanpa reserve, tanpa ada petawaran-tawaran barang seinci pun kira-kira seperti ini. Oke, kita akan bahas itu, Mas Kolar, apakah ini kemudian nanti berdampak negatif kepada pemberantasan korupsi, atau malah jadi positif. Ada yang mengatakan begitu, ini justru tantangan untuk KPK. Kita akan bahas itu, dan pemisah inilah editorial Median Insya untuk hari ini, Rabu 21 Desember 2022. Jangan cemoh OTT KPK. Jangan cemoh OTT KPK. Ada banyak musuh dalam pemberantasan korupsi. Musuh yang paling berbahaya bisa jadi sangat sederhana. Hal itu adalah sikap permisif atau pemakluman. Lebih parah lagi, jika pemakluman itu digembar-gemburkan oleh pejabat negara. Maka hasilnya bukan saja kebangkrutan, melainkan budaya korupsi yang semakin mendarah daging. Sebab itu, ucapan Menko Marin Ves Luhut Binsar Panjaitan kemarin, yang mencemoh operasi tangkap tangan atau OTT yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, tidak bisa dianggap angin lalu. Bahkan, Presiden Jokowi pun mestinya pantas marah, karena upaya panjangnya dalam perang melawan korupsi telah dikecilkan pembantunya sendiri. Di acara peluncuran aksi pencegahan korupsi 2023-2024 di Jakarta, Luhut menyebut OTT yang dilakukan KPK tidak bagus dan membuat negeri ini jelek. Ia mengatakan agar KPK jangan sedikit-sedikit menangkap orang. Luhut juga jelas-jelas mengejek dan membuat pengandaian bahwa jika ingin sangat bersih, maka hanya ada di surga. Kita mau bersih-bersih amat di surga saja lah kau. Jadi KPK pun jangan pula sedikit-sedikit tangkap-tangkap itu jauh juga. Ya, lihat-lihat lah. Tapi kalau digitalisasi ini sudah jalan, menurut saya nggak akan bisa main-main. Luhut memang menyambungkan ucapannya dengan sistem digitalisasi yang menurutnya lebih ampuh ketimbang OTT. Namun membandingkan keduanya menunjukkan ketidakpahaman Luhut akan cara kerja keduanya yang memang berbeda. OTT merupakan bagian dari mekanisme penindakan sementara digitalisasi adalah bentuk pencegahan korupsi. Seandainya pun kita mengikuti logika Luhut yang menyamaratakan, tetap saja penilaian yang dibuatnya salah kaprah. Label jelek yang disematkan Luhut tidak memiliki dasar terukur. Maka alih-alih membuat kritik membangun yang memang sepantasnya diharapkan dari sosok sekelas menteri yang dilakukan adalah pengkerdilan hasil kerja. Sebab dari sejumlah kajian mengenai efektivitas OTT KPK, hasilnya memang nyata. Salah satunya, kajian yang dibuat Rizky Oktavianto dan Norin Mustika menyebutkan jika OTT KPK yang dilakukan sepanjang 2015 sampai 2018 efektif dan efisien dalam meringkus koruptor. OTT sepanjang kurun itu juga efektif dalam meningkatkan keterlibatan publik dalam pemberantasan korupsi. Meski begitu, OTT KPK memang belum berdampak signifikan dalam penurunan angka korupsi. Melihat kajian lainnya, penurunan angka korupsi lebih terkait dengan pencegahan yang mekanisme serta faktor-faktornya adalah hal berbeda dibanding penindakan. Bahkan berdasar pembahasan yang dibuat oleh Mahfud MD disebutkan jika adalah hal keliru dan agak menyesatkan jika menjadikan pencegahan korupsi sebagai fokus tugas KPK. Dalam artikelnya yang dimuat di situs Universitas Islam Indonesia, Mahfud sepakat jika pencegahan lebih penting ketimbang penindakan sebab keberhasilan pemberantasan korupsi memang dinilai berhasil jika jumlah orang yang dipenjarakan atas kasus korupsi menurun. Mahfud menekankan KPK tidak boleh diposisikan atau memposisikan dirinya untuk fokus hanya pada pencegahan, melainkan sekadar ikut memfasilitasi pencegahan secara lintas institusi negara. Hal itu juga sesuai dengan tugas KPK dalam Undang-Undang No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berbicara OTT, sikap permisif untuk tidak sedikit-sedikit melakukan penangkapan juga sesungguhnya dapat menjadi bumerang. Sikap permisif ini pula yang kemudian dapat diartikan sebagai tebang pilih yang selama ini sudah sangat dikritik. Tidak hanya itu, ukuran besarnya nilai korupsi yang semestinya dilakukan OTT pun dapat sangat dipertanyakan. Sebab itu, sekali lagi, segala bentuk sikap permisif tidak boleh terjadi. Kita harus sama-sama sepakat bahwa berapapun nilainya, korupsi adalah kotor. Alih-alih berpusing dengan besar kecilnya atau sering atau tidaknya KPK melakukan OTT justru yang diperlukan adalah kerjasama memberantas korupsi. Semua pihak semestinya mendukung upaya pemberantasan korupsi sesuai bidangnya masing-masing. Alhasil, jangan mengerdilkan OTT KPK. Hah! Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda terkait dengan editorial Pagi Ini Pemirsa. Untuk saat ini, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di editorial media Indonesia pagi ini. Mas Kohar, saya lihat lagi catatan atau tulisan. Tahun 2015, ada seorang anggota Dewan yang mengatakan bahwa korupsi itu oli pembangunan. Dia mengatakan begini, pilih mana? Korupsi tidak ada, tapi pembangunan tidak ada. Atau korupsinya dibiarkan sedikit lah. Karena itu oli, tapi pembangunannya ada. Nah ini sikap-sikap seperti ini rupanya kelihatannya memang benar-benar hidup di dalam alam bawah sadar atau alam sadar sebetulnya dari orang-orang yang penting di republik ini. Kalau begitu, kita masih melihat ini sesuatu yang harus diberantas, tidak korupsi ini? Ya, harus diberantas itu jelas. Karena perang melawan korupsi tidak boleh loyo. Perang kita sudah komited, kita sudah berkomitmen, sekuat tenaga untuk membuat Indonesia ini menjadi bersih. Ingat, skor anti-indeks persepsi korupsi kita itu masih rendah. Baru 38 tahun lalu. Naik dari tahun sebelumnya 37 sampai 38. Orang kalau nilai di sekolah 38 itu nggak lulus itu. Karena di negara yang bersih, paling bersih itu nilainya sudah sampai 90. Lebih dari 90. Menekati 100 ya? Betul, dan di situ orang-orangnya komitmennya tinggi terhadap anti-korupsi. Baik, Mas Kohar sebelum kita lanjutkan kita mau coba bertanya dulu dengan ada pakar hukum tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang sudah terhubung lewat saluran telepon Yenti Garnasi. Mbak Yenti selamat pagi. Selamat pagi Mas Leona. Ya, Mbak Yenti kemarin menjadi pembicaraan banyak orang apa yang dikatakan oleh Menko Maritim dan Investasi pada acara peluncuran gerakan anti-korupsi ya di Jakarta yang mengatakan bahwa KPK jangan sedikit-sedikit OTT lah itu bikin jelek negeri ini. Tapi ada yang mengatakan bahwa itu sebenarnya konteksnya kalau sudah digital maka celah korupsi tidak ada jadi tidak jadi jelek negeri ini. Kalau Anda melihat pernyataan itu seperti apa Mbak Yenti? Ya, saya terutama sebagai mantan atau ketua pansel KPK untuk KPK yang sekarang ya kaget juga ya. Kok seperti itu pandangannya? Kalau berbicara digital life, itu kita berbicara pada cara pencegahan. Tapi kan kita tidak bisa menafikan bahwa apapun yang dicegah apapun yang diprogramkan untuk kehidupan termasuk pemerintahan itu pasti ada pelanggaran yang namanya terjadi korupsinya. Kan gitu? Nah, itu kan harus penindakan gitu. Nah, berkaitan dengan penindakan yang namanya kejahatan saya sebagai ketua masyarakat hukum pijana dan krimiologi Indonesia itu kita mempelajari banyak sekali strategi yang harus kita lakukan. Strategi-strategi itu, apalagi kalau kita masih menganggap korupsi kita itu sangat rendah ya dibandingkan harapan capaannya itu dulu di Seranas, itu Seranas sampai 2025 yang saya sudah 20 tahun juga di sana itu di angka 60 Nah, sekarang kita masih di angka 38 apa mungkin bisa tercapai dalam 2 tahun? Jadi kita harus justru harus oke, pencegahan itu urusannya sana mereka yang yang eksekutif dan lain sebagainya menganggarkan caranya digital life or something lah apapun sana ya bagaimana telah-selah ditutup termasuk KPK juga bekerja sama tetapi dalam hal sudah terjadi terjadi korupsinya karena mentally corruptnya masih tinggi incompetensnya masih tinggi saya mohon maaf aja bilang incompetens kadang-kadang kan ada kepala daerah yang tidak mau tidak terserap lah dengan alasan takut korupsi ya berarti kan tidak competence ya berarti pembangunan berhenti nah itu kan tidak boleh juga jadi jangan pakai alasan ya ini gara-gara sakit dianggap korupsi makanya saya tidak pakai anggaran tidak membangun jangan begitu ya mbak ya ya itu yang salah dulu waktu milih gimana dan dia sadar gak kalau dipilih itu harus dipilih itu harus menggerakkan jadi strategi yang kita ambil beberapa tahun setelah KPK ada tahun 2002 itu adalah antara lain ini dan menurut saya walaupun hasilnya hasilnya tidak signifikan itu bukan karena OTT ya justru OTTnya ini sebagai sebagai apa ya sebagai satu ya memang alat tapi itu lebih lebih apa ya lebih lebih bagus ya bagus lah saya katakan lebih bagus untuk pencegahannya justru jadi kalau dikatakan itu jelek sekali memang keadaannya jelek masa kalau keadaannya baik ya gak akan ada OTT jadi yang jelek itu yang mana yang jelek itu yang korupsi bukan karena OTTnya OTTnya bagus-bagus saja karena adalah strategi untuk agar terjadi apa ya shock terapi lah itu udah kalau di negara lain mestinya gini justru dulu kan kita pernah punya punya apa ya punya gambaran punya wacana semua yang korupsi itu ditempel semua gambar-gambarnya dimana itu juga salah satu shock terapinya betul nah jadi jadi kita harusnya dikuatkan digalakan digalakan strategi apalagi nih yang tentu saja tidak melawan hukum ya kalau kita ciptakan kita bikin undang-undangnya hukumnya negara kita kita sendiri yang tahu ya ya Mbak Yanti jadi kalau ada oke Mbak Yanti jadi kalau ada saya tadi sempat mengatakan 2015 itu ada seorang anggota Dewan mengatakan korupsi itu oli pembangunan katanya kalau tidak ada olinya pembangunannya tidak jadi itu salah berarti ya Mbak Yanti ya ya sangat salah korupsi itu yang menghabat pembangunan korupsi itu korupsi itu sudah melanggar sudah melanggar HAM HAM kesejahteraan rakyat kan kita punya HAM itu punya HAM HAM itu kan ada gelombang-gelombang ya HAM kesekian HAM keempat adalah termasuk lingkungan hidup jadi kan kita memahami korupsi itu memahami semuanya secara apa ya secara komprehensif jadi sangat disayangkan lah atau mungkin apa maksudnya beda ya tapi makanya pejabat-pejabat negara itu kan mesinnya konsepsual ya apa yang akan dikontekskan itu dikonsep dulu apa dampaknya Mbak Yanti atau mungkin yang dimaksud Pak Luhut ya kalau saya menebak-nebak ya atau jangan-jangan yang dimaksud Pak Luhut OTT ya silahkan tapi jangan di-expose begitu loh supaya kemudian wajah negeri ini tidak jadi jelek image-nya tidak jadi dilihat orang luar Indonesia sebagai negeri yang penuh korupsi jadi OTT-nya benar-benar senyap saja begitu itu bagaimana Mbak Yanti ya kalau memang nggak ada korupsi ya memang 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 bagus jadi jangan jadi jangan kita memalsukan diri kita sendiri banyak korupsi saya disampaikan itu nanti malah menipu image ketahuan secara internasional image kita menjadi jelek artinya apa kita ikut-ikut korupsi yaitu memalsukan data kalau saya berpikir harus lebih harus disuarakan bahkan itu pasang aja gambar-gambarnya siapa termasuk ini pemilihan kepala daerah kalau pernah korupsi sudah lah nggak usah lagi pernah mencalonkan seperti di Singapura iya betul ini saya terus-terusan berbicara sebagai Ketua Pansel ya 2018-2023 iya gitu mas pokoknya jangan kasih kendor jangan kasih kendor terima kasih terima kasih Pak Firly terima kasih terima kasih Mbak Yenti Garnasih sudah mencerahkan kami selamat pagi jadi pikirannya jangan dibalik begitu ya ya betul jadi citra itu akan semakin bagus justru ketika kita bersih Singapura dicitrakan sebagai negara yang sangat bersih dengan indeks persepsi korupsi nilai skornya yang tinggi yang di atas 80 maka orang makin percaya trust itu justru akan muncul investor berdatangan begitu pula di negara-negara lain di negara-negara skandinavia di denmark di finlandia yang korupsinya sangat-sangat kecil yang ada mungkin justru sangat-sangat tidak kelihatan karena budaya mereka sudah budaya bersih budaya anti korupsi sudah terinternalisasi ada yang mengatakan itu negara-negara kecil yang memang sudah maju penduduknya sedikit ya gampang lah untuk membuat budaya anti korupsi disana kalau Indonesia ini kan luas banyak yang harus dibangun bagaimana kita bandingkan saja Indonesia dengan India dengan Amerika Serikat yang jumlah penduduknya mirip yang juga penduduknya mirip skor indeks persepsi kita kalah di ASEAN ini kita yang dengan dengan Thailand misalnya yang gak beda-beda ya bedanya jauh tapi tidak jauh amat gitu ya itu masih kalah skor indeks persepsi korupsi nah karena itu apa yang dilakukan oleh KPK saat ini sebetulnya juga masih harus mengejar target lebih besar lagi seperti tadi dikatakan bahwa ada rencana strategis bahwa di tahun 2025 atau 2024 akhir itu paling tidak kita targetnya Presiden Jokowi kan skor indeks persepsi kita 60 sekarang 38 kalau ada argumentasi Mas Khor bahwa yang sebenarnya harus ditingkatkan adalah pencegahan supaya di ujungnya tidak perlu ada penindakan tidak perlu ada OTT supaya wajah negeri ini tidak jadi jelek itu bagaimana? kita tidak boleh memilah-milah antara pencegahan dan penindakan pencegahan itu harus dilakukan dan itu sudah menjadi napas birokrasi birokrasi yang bersih sistem yang akuntabel itu meniscayakan itu mengharuskan mewajibkan itu tadi pencegahan itu jangan sampai orang melakukan korupsi aturan juga sudah harus disiapkan untuk meniadakan celah bagi tindak pidana korupsi tetapi ketika ada tindak pidana yang benar-benar terjadi yang orang-orangnya nekat dalam kondisi apapun yang selalu mencari celah dalam undang-undang dan aturan yang dibuat seketat apapun ya harus tetap ada tindakan karena memang tugas salah satu tugas pokok dari KPK yaitu melakukan penyelidikan penyidikan penuntutan nah penyelidikan itu salah satu diantaranya OTT ini jadi penindakan tidak boleh ditinggalkan karena tidak boleh itu juga bagian dari pemberantasan betul pada saat yang bersamaan nah kenapa orang beberapa pejabat banyak mengeluhkan penindakan ini karena memang jangan-jangan ya jangan-jangan masih ada hasrat untuk menilap uang nah ini yang yang bisa berbahaya bayangkan Leo kalau katakanlah misalnya APBN kita baik yang dua ribuan triliun itu 20 persennya bocor korupsi itu sudah berapa itu sudah 400 triliun itu sudah besar sekali itu bukan oli lagi itu sudah apa itu namanya saya berpikir mas Kolar jangan-jangan yang ingin melawan korupsi itu hanya kita yang rakyat biasa begitu bukan pejabat sementara untuk pejabat melihat karena melihat ada sesuatu yang lebih besar yang tadi saya bilang itu mas yang anggota Dewan katakan daripada sama sekali tidak ada pembangunan karena pejabat-pejabatnya takut memakai uang takut dibilang korupsi ya sudah biarkan saja sedikit yang penting pembangunannya jalan apa ya begitu kita harus tidak dahulu dan pemirsa tetap bersama kami editorial media Indonesia segera kembali media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja di mana saja caranya mudah download aplikasi media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda daftarkan data diri serta pilih paket perlangganan e-paper media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper media Indonesia untuk informasi lebih lanjut hubungi customer service di nomor 0811-1201-2018 atau kunjungi media sosial at media Indonesia media Indonesia referensi bangsa terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di editorial media Indonesia dan saat ini waktunya kita mendengarkan suara pemirsa Metro TV ya kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Medan Sumatera Utara ada Pak Sukiwi Pak Sukiwi selamat pagi ya selamat pagi Bung Leo selamat pagi Bung Kohar selamat pagi bagaimana Pak Sukiwi pendapatan Anda Pak jangan cemoh OTT KPK ini singkat padat saja silahkan Pak ya kami sebagai masyarakat kecil kami harap KPK itu tetap OTT kalau KPK tanpa OTT itu lebih baik dibubarkan saja lebih baik dibubarkan lebih baik dibubarkan karena rakyat sangat mendukung OTT-OTT yang dilakukan oleh KPK kalau tanpa OTT ya KPK itu sudah tidak ada berguna ya kenapa sudah ada kejaksaan sudah ada kepolisian ya dan yang lain-lain maka kami sebagai masyarakat kecil sangat heran kenapa seorang Menko bisa mengeluarkan kata-kata yang demikian apakah dia mendukung korup ya kita tahu jangan menggunakan menggunakan KPK sebagai alat politik untuk menekan lawan-lawan politik oh ini musuh politik ini suruh OTT kalau yang bukan oh itu jangan tidak boleh ini tidak boleh terjadi ini negara Indonesia kita rasakan sendiri akibat dari korupsi ini jalan raya jalan raya sekarang jalan provinsi jalan kota ataupun kabupaten rusak semua ya kita tahu semua sudah di korup ya setiap yang ambil proyek harus sogok dulu harus suap dulu kalau ini jadi OTT rakyat semakin menderita baik baik terima kasih Pak Sukiwi di Medan Sumatera Utara untuk pendapat Anda selamat pagi Pak di belakang Pak Sukiwi ada Pak Eduard di Curup Bengkulu Pak Eduard selamat pagi selamat pagi Bung Lenak selamat pagi Bung Kohar selamat pagi silahkan Pak Eduard ya saya tidak habis pikir kok bisa sleep up tang itulah Pak Luhut ini seorang general ya pencunan general seorang yang yang tidak mungkin padahal sepakat bahwa ini adalah kejahatan luar biasa yang merusak tatanan keuangan negara ini tapi contoh yang tertangkap di di Jawa Timur dari dana 25 miliar itu 7,5 miliar yang diambil 30 persen 20 persen untuk yang ngejong 10 persen untuk perantara tinggal 70 persen dilaksanakan nanti paling 20 persen uang negara sebegitu banyak makanya kita sulit untuk membangun nah semestinya saya tidak tahu apa yang ada di benaknya ini Pak Luhut ini setahu saya selama ini dia selalu selalu mengaku bahwa saya ini pernah mau mati berjuang untuk negara ini setahu saya saya sangat salut dengan dia tapi dengan ucapan yang begini prihatin mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Pak Luhut ini cuma kekeliruan bicara ya tadi seperti jangan-jangan dia ini backing ada backing-backing tambang-tambang di daerah Indonesia begini timur sana ini tidak tahu ya tidak tahu ya kita lihat nanti seperti apa-apa itu saya khawatirnya itu jangan-jangan kita berharap janganlah kita tidak tahu kenapa apa yang ada di benaknya kenapa begini seharusnya kan korupsi itu kita nolkan kalau bisa nolkan kenapa itulah untuk kemajuan bangsa ini karena duit negara ini terlalu banyak tapi saya gambarkan 50% habis di korupsi dari anggaran APBN itu baik-baik terima kasih Pak Edward di Curup Bengkulu untuk pendapatan Pak selamat pagi di belakang Pak Edward ada Pak Ondo Silitonga di Bekasi, Jawa Barat Pak Ondo selamat pagi selamat pagi Bung Leo selamat pagi Bung Kohar selamat pagi Pak Ondo silakan Pak pendapatan Pak ya saya setuju tidak boleh permisi terhadap korupsi sekecil apapun jumlahnya OTT itu operasi tangkap tangan bukan ojo kondokon ojo takon takon gitu ya setuju agar tidak tidak mencemoh OTT ya saya mengatakan bila negara ada benarnya juga Pak Edward mengatakan jelek tapi terbalik maknanya oleh saya ada benarnya jelek bila OTTnya tinggi ini indikator bahwa negara atau pemerintah itu tidak mampu mencegah gitu loh atau KPK tidak mampu mencegah itu maksudnya mungkin ya ya indikator turunnya korupsi bukan dilihat dari jumlah koruptor yang di OTT atau besaran jumlah uang yang diselewengkan yang diselamatkan tapi dilihat dari minimnya OTT dan kecilnya uang negara yang diselewengkan OTT dan siten digital memang tidak bisa dibandingkan dengan digitalisasi maknanya adalah untuk mempersulih korupsi tapi ingat bukan menolkan korupsi bukan menolkan korupsi ingat digitalisasi itu buatan manusia dan bisa direttas jadi bisa saja analis-analis ahli komputer itu bila mau bekerja sama dengan calon koruptor bisa saja terakhir KPK jangan bangga meng OTT yang masif tetapi banggalah bila OTTnya kecil dan uang negara yang diselewengkan kecil demikian terima kasih terima kasih Pak Ondo Silitonga di Bukasi Jawa Barat untuk pendapat Anda Pak selamat pagi ini memang menjadi sesuatu yang kalau tidak hati-hati bisa jadi berbahaya ya Mas Kohar ini agak misalnya saya contohkan yang sedikit keluar konteks COVID bisa jadi nol kalau tesnya nol tidak ada tes berarti kita bisa bilang COVID nol padahal mungkin yang kena COVID banyak sekali di luar ini OTT kan bisa jadi seperti itu sama kayak olok-olok hebat tim nasi Indonesia tidak pernah kalah di piala dunia karena tidak pernah masuk karena tidak pernah masuk piala dunia kan kira-kira seperti itu kan kita tidak bisa melakukan hal-hal yang semacam itu kita ini sedang perang KPK itu dibentuk karena kita merasa ada darurat korupsi di Republik ini ada darurat tindakan korupsi tidak pidana korupsi di Republik ini yang itu menjadi warisan yang sangat panjang nah dulu bahkan ada ada statement dari almarhum kayak Haji Zainunin MZ itu zaman dulu orang masih malu-malu korupsi korupsi di bawah meja lalu kemudian meningkat setelah itu rezim mode baru korupsi di atas meja setelah itu era reformasi bahkan meja-mejanya pun dikorupsi artinya tingkat keganasan korupsi itu sudah meningkat tajam karena itu wajar apabila OTT-nya juga semakin banyak dari 2004 hingga 2014 itu cuma ada kira-kira 33 OTT sementara dari 2014 sampai 2021 2022 itu 133 lebih kalau ditambah dengan yang akhir-akhir ini 2022 boleh jadi sampai 140 artinya mengapa akhir-akhir ini tinggi ya karena memang ada penggencaran ada perbaikan dalam penindakan korupsi sehingga pada tahun 2018 itu skor indeks persepsi kita sempat menyentuh angka 40 maksudnya naik ya membaik kan skor itu semakin mendekati 100 itu semakin bagus semakin mendekati 0 itu berarti semakin korup sebuah negara nah 2004 itu kita skornya masih 20 20 ketika awal-awal KPK itu masih 20 tetapi dengan banyaknya mulai digiatkannya operasi tangkap tangan mulai dibentuknya sistem pencegahan maka pelan tapi pasti naik meskipun kenaikannya belum signifikan tetapi paling tidak itu sebagai tanda warning kita sudah OTT gencar saja kenaikannya belum signifikan apalagi kalau kemudian tidak melakukan OTT kalau kata Pak Ondo tadi Mas Kor bahwa ini adalah akhirnya menunjukkan pencegahan di sekian kementerian lembaga lembaga yang lain itu memang lemah sehingga akhirnya harus di OTT di ujungnya bagaimana iya harusnya begini KPK kan salah satu tugasnya juga adalah menyupervisi menyupervisi lembaga kementerian institusi pemerintahan dan ketika supervisi sudah dilakukan maka ada tugas melekat disitu ada inspektorat kan di tiap-tiap instansi ada irjennya ada inspektor jenderalnya ada direktorat ada inspektoratnya ada pengawasnya kalau dulu orde baru selalu digembar gemborkan waskat pengawasan melekat sekarang hal-hal semacam ini harus dilakukan kalau ternyata tidak dilakukan berarti jangan salahkan OTT-nya salahkanlah sistem mengapa sistem tidak dibangun karena korupsi kan berkali-kali rumus korupsi itu kan CDMA korupsi sama dengan diskresi plus monopoli tapi minus akuntabilitas nah kalau ada OTT itu berarti ada akuntabilitas ada salah satu hal yang kurang apa itu akuntabilitas pertanggung jawabannya sistemnya nah tadi digitalisasi itu masuk dalam ranah pencegahan untuk mencegah biar orang tidak korup meskipun tidak 100% betul meskipun juga ada selalu ada celah tetapi setidak-tidaknya itu akan meminimalisasi ini kemungkinan slip of tongue tidak seperti tadi diduga Pak Edward ini karena melihat rekam jejak seorang Luhut Bin Sarpanjaitan kan selama ini memang banyak berjasa untuk negeri dan bangsa ini jangan-jangan slip of tongue salah bicara bagaimana mas ya sampai berapa puluh jam kemudian kan tidak ada ralat apapun kita asumsikan sebelum ada ralat dan sebelum ada penjelasan ya tidak slip of tongue ya memang memang itu yang dimaksudkan ada dalam alam bawah sadar jangan-jangan alam bawah sadarnya memang sedang gelisah dengan adanya OTT ini atau ada yang membisikkan ke dia agar jangan KPK jangan sering OTT biar pembangunan kalau konteksnya adalah biar negara kita citranya tidak jelek boleh jadi konteksnya adalah investasi karena banyak investor yang kemudian melihat oh ini kok nanti pejabat saya sudah bekerja sama dengan pejabat ini tapi kemudian pejabatnya berpekara dalam urusan hukum korupsi bagaimana nasib saya takut-takut lalu kemudian menahan diri mungkin seperti itu maksudnya tetapi apapun tidak boleh kita mengatakan bahwa OTT jelek dan korupsi harus dibiarkan jangan bersih-bersih amat gitu kan itu itu jangan-jangan malah tanda-tanda bahwa frustrasi kalau OTTnya ini saya lagi berpikir saya terus terang mau berbaik sangka dengan apa yang dikatakan Pak Luhut ini kalau OTTnya kemudian misalnya dilakukan diam-diam begitu ya Mas Kularia tidak ada image di luaran yang terbentuk bahwa Indonesia ini banyak koruptor loh disini itu bisa atau tidak begini salah satu cara untuk penjeraan pencegahan agar orang tidak mengikuti pola-pola korupsi yang dilakukan oleh katakanlah pejabat sebelumnya salah satunya itu adalah dalam tanda-tanda kutip mempermalukan koruptor cara mempermalukan koruptor adalah mengumumkan mempublis itu salah satu kayak tadi Mbak Yanti katakan gambarnya di pampang gambarnya di pampang dirilis disampaikan agar menjadi warning bahwa dia ini telah melakukan ini 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 sehingga karir politiknya selesai misalnya hancur ingat loh dia dulu pernah melakukan tindakan tercelah nah hal-hal semacam ini harus dipublis kenapa justru disembunyikan kalau disembunyikan maka ya orang akan merasa di jebak loh kok tiba-tiba ternyata oh dia itu pernah punya celah seperti ini pernah ngeles seperti ini dan bukan tidak mungkin suatu saat akan mengulangi perbuatannya lagi nah hal-hal semacam ini justru akan akan menjadi lebih buruk bagi masyarakat di era yang sekarang sudah era keterbukaan sekarang itu gak ada kok yang bisa disembunyikan nyaris tidak ada orang mau sembunyi-sembunyi tiba-tiba muncul di video di media sosial handphone sudah dimana-mana handphone sudah ada dimana-mana betul jadi percuma juga citra itu bukan dibentuk oleh OTT atau bukan tetapi lebih bagaimana kemampuan negara itu dalam mengupgrade menaikkan kebersihan lukrasinya itu sudah ada pernyataan yang kita pikir mungkin sleep of tongue terkait dengan OTT KPK lalu apa yang harus dilakukan KPK kita bahas di bagian berikut mas Kodamisa tetap bersama kami editorial media Indonesia segera kembali terima kasih Anda masih bersama kami kita di akhir dari diskusi kita pagi ini mas Kohar untuk KPK ada bicara seperti ini apa yang harus dilakukan KPK harus telap jalan terus tetap jalan terus selama dia berada dalam koridor yang benar tidak dipolitisasi dan tidak main politik dalam mentersangkakan orang dalam melakukan penyelidikan atas kasus semuanya berbasiskan atau based on fakta maka jalan terus jangan takut jangan pernah kendor jangan kasih kendor kan tadi kata Bu Yanti karena apa yang sudah dicapai oleh KPK sejauh ini itu membuahkan tingkat kepercayaan rakyat terhadap lembaga itu menjadi tinggi bahkan kan beberapa tokoh politik di negeri jiran Malaysia itu kan seringkali menjadikan KPK sebagai semacam prototipe gitu model ya role model bagi Malaysia untuk menerapkan hal yang sama rasuah kan kira-kira begitu anti rasuah di Indonesia sudah menangkap jaksa menangkap hakim menangkap kepala daerah menangkap menteri kepala lembaga macam-macam banyak yang sudah ditangkap dan itu menjadi role model bagi Malaysia bagi negara tetangga artinya berarti diapresiasi dong nah justru di negara sendiri banyak upaya untuk ya menggoyang-goyang melemahkan melemahkan upaya melemahkan tetapi itu hal yang biasa bagi KPK dan KPK juga tidak boleh ciut-nyali dengan kondisi seperti itu dengan gertakan apapun ya memang itu risiko yang harus sudah ditanggung itu wajar ya serangan balik dalam tanah petik dari koruptor itu wajar sangat wajar apalagi kita masih menghadapi situasi yang belum sepenuhnya mengembirakan ada kenaikan indeks persepsi tetapi belum pada level yang diharapkan level kan yang diharapkan kan 60 tetapi masih 38 pernah sampai 40 tetapi kan turun lagi turun lagi kemudian naik sedikit lagi kalaupun naik sedikit turunnya bisa dua poin jadi dengan berbagai macam upaya malah seharusnya itu dilakukan dan kerjasama berkolaborasi dengan berbagai macam pihak komunitas anti korupsi masyarakat anti korupsi semuanya harus dilakukan apa yang sudah dicapai hingga saat ini tentu harus kita apresiasi dan yang paling penting adalah jangan sampai KPK institusi KPK dijadikan kendaraan politik buktikan bahwa KPK independen lembaga independen yang tidak bisa digunakan apapun dan tidak bisa digertak oleh siapapun jadi operasi tangkap tangan jalan terus selama memang dilakukan selama memang ada tidak mengadakan dengan benar ya tidak mengadakan baik kita dukung sama-sama pemberantasan korupsi mas Abdul Qahar terima kasih sudah ditempatkan selamat pagi mas misalnya kita harus sepakat bahwa berapapun nilainya korupsi adalah kotor alih-alih berpusing dengan besar kecilnya atau sering tidaknya KPK melakukan operasi tangkap tangan atau OTT justru yang diperlukan adalah kerjasama untuk memberantas korupsi semua pihak Anda saya seharusnya mendukung upaya pemberantasan korupsi sesuai bidang kita masing-masing alhasil jangan mengerdilkan OTT KPK saya Lona Samusri berterima kasih Anda sudah menyimak editorial media Indonesia untuk pagi ini tetap jaga kesehatan Anda selamat pagi sampai jumpa selamat pagi